Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Cadas TV News semuanya. Ketemu lagi kita di channel Cadas TV News. Seperti biasa kita akan membahas tentang bencana gempa bumi yang terjadi hari ini berdasarkan laman resminya BMKG. Bahwa pada hari ini tanggal 11 November 2021 telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,1 skala liter di daerah Kaimana, Papua Barat. Gempa terjadi pada jam 00.00 lebih 46 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pada hari ini tanggal 11 November 2021 pusat gempa berada di 115 km Tenggara Kaimana, Papua Barat. Sementara kedalaman pusat gempanya berada di 14 km dan lokasi titik koordinat gempanya berada di 4,29 litang selatan dan 134,21 bujur timur. gempa sempat dirasakan di beberapa wilayah dan di laman resminya BMKG juga memperingatkan hati-hati terhadap gempa susulan. Sobat Cadas TV-nya semuanya di laman resmi BMKG juga beberapa hari ini atau sekitar mulai dari tanggal 6, 8, 10, dan 11. Berarti sekitar 4 hari juga telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan di atas 5 skala liter. Yang pertama, 5 gempa bumi yang terjadi pada 4 hari terakhir ini yaitu pada tanggal 6 bulan November 2021 sekitar pukul 10 lebih 56 menit. Waktu Indonesia bagian barat ya di sini dengan kekuatan gempa nya berada di 5,4 skala liter. Di kedalaman 10 km, pusat gempa nya berada di 30 km Barat Laut Koso Sulawesi Tengah di daerah Sulawesi ya pada tanggal 6 November tahun 2021. Gempa ini terjadi pada pagi hari waktu Indonesia bagian barat pada pukul 10 lebih 56 menit waktu Indonesia bagian barat. Sementara titik koordinat gempa nya berada di lintang 1,36 lintang selatan dan 120,48 bujur timur. Dengan kekuatan gempa nya berada di 54 km di kedalaman 10 km. Kemudian pada tanggal 6 nya juga di sini di laman resminya BMKG juga di data laman resminya BMKG pada tanggal 6 lebih pada jam 21 lebih 37 menit waktu Indonesia bagian barat terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,2 skala liter. Berarti lebih besar komanya dari hari ini. Kalau hari ini terjadi 6,1 pada tanggal 6 November kemarin itu sekitar tanggal 21 dengan kekuatan magnetronnya 6,2 skala liter. Pusat gempa nya berada di 71 km tinggara bola angki Sulawesi Utara. Kemudian di tanggal 8 nya pada tanggal 8 November tahun 2021 di sini di laman resminya BMKG juga gempa dengan kekuatan 5,3 skala liter menggucang daerah timur laut bangkai Sulawesi Tengah. Gempa terjadi pada jam 12 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian barat di kedalaman 11 km. Kemudian pada tanggal 10 November tahun 2021 terjadi gempa bumi di daerah barat daya Muara Binwangen, Banten dengan kekuatan gempa nya 5,0 skala liter di kedalaman 10 km. Kemudian titik koordinatnya berada di 7,60 lintang selatan dan 105,86 hujur timur. Gempa terjadi pada jam 9 lebih 50 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah pada hari ini pada tanggal 11 November ini terjadi pada jam 00.00 lebih 4,6 menit waktu Indonesia bagian barat ya pertengahan malam tadi dengan kekuatan magnitudenya 6,1 skala liter di kedalaman 14 km sementara pusat gempa nya berada di 115 km Tenggara Kaimana Papua Barat dan titik koordinatnya berada di 4,29 lintang selatan dan 134,21 timur. Sobat cara STP News semuanya terima kasih Anda sudah menyimak informasi gempa bumi hari ini yang berdasarkan data real data yang ditampilkan oleh laman resminya BMKG semoga bermanfaat untuk Anda dan keluarga semoga Anda dan keluarga semuanya sehat selalu dan kita berdoa, terus berdoa agar negara kita tercinta di Republik Indonesia ini terhindar dari segala bencana termasuk gempa bumi, banjir dan sebagainya mudah-mudahan kita berdoa mereka-mereka, saudara-saudara kita yang terkimpang musibah bencana hari ini diberikan kekuatan dan ketabahan dan tidak bosan-bosannya kepada Sobat Jada STP News semuanya yang belum subscribe belum menyalakan bell notifikasi channel ini silahkan Sobat subscribe channel ini dan nyalakan juga bell notifikasinya agar setiap ada video terbaru dari channel Jada STP News ini setiap harinya Anda tidak ketinggalan informasi terima kasih salam hangat selalu buat Anda dan keluarga semoga semuanya sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.